Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semuanya Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya dan ilmu saya Khususnya bagi yang sedang merintis usaha cukur Yaitu yang pemula Yang dimana banyak diantara mereka yang sering mengebaikannya Yaitu mengenai sebuah kaca di belakang saya Selamat malam teman-temanku semuanya Bagaimana pergembangan usahamu dan berapa kepala yang kamu syukur malam ini Jadi begini Ini adalah video saya Ini adalah kelanjutan video saya tadi pagi ya Yang aku kat karena Di luar rumah banyak sekali anak kecil yang sedang bermain Dan itu nanti ketika Anda menyimak video saya kurang jelas Maka dari itu saya lanjutkan pada malam hari Jadi begini Dalam video saya yang awal Itu terlihat jelas bahwa saya sering memegang kepala customer saya Dan selalu melihat ke kaca Itu saya lakukan karena Metode ini adalah metode yang mampu menjaring customer Atau mampu mengembalikan customer kita ke tempat kita lagi Mengapa saya katakan Ini penting sekali ya Bagi pemula yang sedang merintis Bagi pemula ya Jadi kalau sudah Menjadi grandmaster Atau sudah lama berkencimpung dalam dunia Barberman ya Kurang baik Aku Nasihati dalam video ini Ini khususnya untuk pemula Tanda kutip ya Pemula Jadi begini Ketika kita cukur di luar Itu Saya selalu memperhatikan Sebelah sisi samping kepala saya dahulu Itu pasti ya Sebelah samping Ketika Anda mencukur ataupun semua orang Itu pasti yang dilihat adalah sisi samping dulu baru atas Dan ini menarik saya bahas Dalam video ini Karena ini jarang sekali diperhatikan oleh pemula Dan ini sangat Baik dan bagus ya Bagi kamu semuanya Yang sedang berkencimpung dalam usia Dalam usaha ini Karena apa? Ketika kamu bisa Mempraktikannya dengan baik Maka 100% Pelangganmu akan balik lagi ke tempatmu Itu Sudah Tentu Itu 90% Itu akan kembali ke tempatmu Karena Dia puas dengan pelayananmu Contohnya begini Ketika kamu Cukur di luar Apa yang kamu lihat pertama kali Ketika kamu pulang Atau kamu lihat pertama kali Ketika kamu dicukur Sisi rambut mana yang Pertama kali kamu lihat Coba kamu Jawab jujur Dalam hatimu Pasti yang kamu lihat adalah Sisi samping Ya Sisi samping Itu Tolak ukur yang Akan saya bahas dalam video ini Dan ini saya Ambil Dari video Militari Harikat Karena ini sesuai dengan videonya Sesuai tema video ini Tapi kalau Kamu melihat Video-video saya sebelumnya Sebelum-sebelumnya itu Pasti saya Selalu memegang kepala Customer saya Dan saya selalu melihat Kaca Untuk Menyetel Atau untuk Delok Sepiro Pase Ukurannya Kan banyak ya Banyak pelanggan Yang kepalanya itu Ada yang menonjol Ada yang kurang Sama Atau gimana Itu lah Itu bagaimana kamu Mempraktikannya Agar sesuai dengan Kemauan mereka Jadi Biar dia itu puas Dan Marem Atau Ya puas tadi Dan biar Biar dia Kembali lagi Ke tempatmu Cukur Itu harus kamu Praktikan Dan ilmu ini Harus kamu pelajari Jadi Usahakan Ketika kamu Mencukur Rambut Customermu Usahakan Selalu melihat Kaca Sudah pas Belum Sebelah Kanan Samping Dan Sebelah Kiri Samping Itu sudah Sudah sesuai Atau belum Itu harus Kamu Praktikan Dan kamu Harus Perhatikan Itu Itu saya Tekankan Kepadamu Karena Banyak sekali Pemula-pemula Yang Tidak Memerhatikan Itu Tidak Memerhatikan Ilmu Itu Banyak Pangkas-pangkas Rambut Pemula-pemula Yang Jarang sekali Memerhatikan Ilmu ini Mereka-mereka Selalu Melibas Rambut Customernya Dengan Trik-triknya Dan dia Jarang sekali Memerhatikan Kesesuaian Kepalanya Yang Sebelah Samping Itu Sangat Tidak Bagus Karena Pelanggan Itu Kadang Lebih Detel Melihatnya Apakah Rambutnya Ada yang Menonjol Atau Kurang Pas Kurang Lurus Kadang Bengkong Itu Kamu Harus Perhatikan Betul Mudah-mudahan Ilmu yang Aku Bagikan Ini Bermanfaat Kepadamu Dan Menjadi Jariahku Sekian Dari Saya Selamat Malam Selamat Istilahat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh